Setelah berhasil mengevakuasi tiga jenazah korban jatuhnya pesawat Rimbun Air, tim evakuasi gabungan menemukan kotak hitam pesawat. Kotak hitam pesawat Rimbun Air ditemukan sekira pukul 4.50 waktu Indonesia Timur. Kotak hitam tersebut kini diserahkan ke KNKT untuk diperiksa dan mencari tahu penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Intan Jaya, AKBP Sandi Sultan melalui pesan singkat pada Kamis 16 September 2021. Dikutip dari tribun papuadaatkom Kamis 16 September 2021, saat ini kotak hitam tersebut sudah dibawa ke Sugapa untuk kemudian dibawa Basarnas ke Timiga. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepalaikan Torsar Timiga, George Mercy L. Randang. Dikabarkan sebelumnya pesawat yang mengangkut bahan bangunan dan sembako Rimbun Air hilang kontak pada Rabu 15 September 2021 pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Pesawat itu lepas landas di Bandara Nabi Re pukul 6.40 waktu Indonesia Timur menuju ke Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pilot melakukan kontak terakhir dengan petugas Airnaf Sugapa pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Setelah hilang kontak, pencarian dilakukan menggunakan helikopter milik TNI AU dan pesawat ditemukan dalam kondisi hancur. Pesawat Rimbun Air ditemukan sekira 5 km dari Bandara Bilogai. Bandara Bilogai Sugapa merupakan salah satu bandara di Papua yang berada di tepian jurang dan landasannya hanya sepanjang 600 meter. Sehingga hanya pesawat berbadan kecil yang bisa mendarat di lokasi tersebut. Tiga wak pesawat yang terdiri dari seorang pilot, kopilot, dan mekanik ditemukan tewas. Kini jenazahnya telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan rencananya akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kini jenazahnya telah berhasil di seorang pilot, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!